oke baik sekarang kita masuk ke bagian kedua part 2 yaitu kita akan membuat halaman dan melakukan penyeditan penulisan ya jadi tahap pertama ketika kita ingin membuat halaman atau new page di bawah kiri bawah ada new page di klik Nah kemudian di sini ada antitel kemudian kita judul tulisan ini mau apa gitu kan misalnya eh disini saya akan bikin datatan untuk pekerjaan pengembangan website misalnya pengembangan website nah nah ini adalah judulnya kemudian kita disini kalau di roll sini ada and icon di sini juga ada edka per kemudian juga ada edka men misalnya saya pilih add icon nih ikonnya otomatis tapi kalau pengen ganti diklik sini nanti muncul misalnya saya klik coba di sini ada yang web web nah ini dia Hai nah ya pengembangan website ataupun kalau misalnya teman-teman ingin nambahin cover juga bisa tambahin di sini eh cover nanti akan muncul covernya ya ini juga bisa dipilih ya change cover ini macam-macam ya bisa dilihat bisa disesuaikan dengan keinginan kita Hai nah seperti ini ya eh nah jadi ini nantinya seperti blog ya kalau teman-teman dulu pernah membuat blog blog baik di blogspot ataupun di wordpress mungkin tidak akan eh sulit ya untuk memahami cara pembuatan page ini nama di sini itu pengembangannya untuk eh apa istilahnya tutup catatan kita ya jadi not ya biasanya sebelum saya kenal notion ya biasanya saya membuat catatan itu menggunakan kalau di di make to the note kemudian kalau di kalau di Microsoft ya saya bikin berpake Microsoft OneNote gitu ya Nah kalau ini online ya enak jadi kapanpun dimanapun ketika saya tidak bawah USB atau tidak bisa bawa laptop ya bisa login dimanapun di PC apapun karena di sini web-based online ya jadi bisa melakukan apa update pengembangan dari konten itu nah kemudian tadi menambahkan cover kemudian menambahkan icon icon dari sini dan sini juga untuk menambahkan klik atau yang mau ditambahkan dalam konten ini tinggal tekan di keyboard ada spada apa namanya backslice ya gitu sini ada bisa pilih basic blog ya ada text ada page ada to-do list ada heading 1 heading 2 di tiga ada table kemudian ada breadlist ada number list to the list ada juga quote kemudian ada juga divider kemudian link to page dan call out ya di sini juga bisa untuk mention person jika kalau misalnya nantiin itu bisa apa namanya itu di dibikin secara kolaborasi dengan satu tim ya bisa dimensin oke misalnya saya akan buat disini heading heading 2 ini web website web website nah kemudian eh saya akan coba membuat ini diantar ya membuat draft layout website kemudian saya saya coba akan bikin togelis disini tekan lagi backslash disini ada togel nah togelis togelis ini adalah misalnya misalnya langkah 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 diantar ya nanti ada togelis ini ada togelis ini untuk membuat langkah langkah misalnya eh apa Hai pertama sama sama menentukan warna utama website dengan menggunakan adubi nah kemudian misalnya langkah kedua kemudian membuat nah membuat site mapping bisa menggunakan ini ya set untuk mis mis apanya menggunakan nah ini musikal ya nah teman-teman juga bisa membuat site mapping atau brainstorming menggunakan apa namanya itu wimsikal ya wimsikal nah nanti wimsikal ini kayak ini saya buat site mapping tapi main mappingnya disini ini banyak nanti kalau misalnya teman-teman ingin ada tutorial tentang wimsikal silahkan komen aja nanti kita akan bikin juga tutorial secara runut ya tentang wimsikal ini nah seperti ini ya untuk wimsikal jadi dibuat di set map disini disini set map dengan wimsikal wimsikal ya nah ini udah draftnya kedua ya jadi bisa disini di close nah seperti itu kemudian disini saya akan tambahkan heading heading kedua ya heading kedua misalnya instalasi wordpress dan lain sebagainya nah disini juga teman-teman bisa explore ya bisa explore bisa menggunakan bullet list number list total list dan lain sebagainya call out dan sebagainya ya nah setelah ini nanti kita lihat ya di click atau kalau kita lihat pengembangannya nah ini sudah ada disini ya ya segitu dulu cara membuat page ya halaman dan menuliskan di dalam halaman tersebut silahkan bisa di explore lebih jauh lebih disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya terima kasih wassalamualaikum w'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati